Di telpon, telponnya di reject. Di telpon, diangkat, kita marah-marah. Jadi hal-hal sebut tolong dihilangkan. Kesan belapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting. Instruksi Kapolri kepada anggotanya, Jendral Listio, jangan suka ghosting laporan masyarakat. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo memberikan instruksi kepada anggotanya untuk melayani laporan masyarakat dengan benar. Dia mau tak ada kasus anggotanya melakukan ghosting terhadap laporan warga. Instruksi itu pun diungkapkan oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo dalam akun Instagram pribadinya, atlistiosigitprabowo, seperti dilihat Tribun News pada Jumat 28 Oktober 2022. Menurut Kapolri, dirinya tidak mau lagi melihat anggotanya justru marah saat melayani laporan masyarakat. Hal itu dikhawatirkan menjadikan citra negatif di mata masyarakat. Ditelepon, telponnya di reject. Ditelepon, diangkat, kita marah-marah. Kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting, kata Sigit. Sigit menuturkan bahwa anggotanya juga diminta menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat secara transparan. Nantinya hal itu menjadi bukti dari kesungguhan anggota dalam menangani laporan dari masyarakat. Menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan harus bisa dijelaskan secara transparan dan rasional, dan memenuhi logika publik. Ini yang harus rekan-rekan lakukan. Karena dari keempat strategi tersebut, maka yang berkolerasi terhadap peningkatan kepercayaan publik adalah procedural justice. Jelas Sigit. Sigit menilai bahwa tindakan yang wajar apabila masyarakat kerap menghubungi penyidik dengan bertujuan bertanya, perkembangan setiap laporan maupun pengaduan yang telah dilayangkan. Apalagi saat ini muncul stigma di masyarakat adanya tebang pilih terkait laporan yang ditangani pihak kepolisian. Karena itu tidak boleh ada satupun anggota yang memilih laporan yang diprioritaskan saja. Kecendurungan dari rekan-rekan karena menerima laporan banyak, menerima pengaduan banyak, sehingga kemudian lebih mementingkan yang menjadi prioritas. Meninggalkan hal-hal yang mungkin rekan-rekan anggap itu tidak prioritas. Tegasnya. Tapi itu penting buat masyarakat yang melapor. Akhirnya terjadi sumbatan komunikasi. Rekan-rekan menghindar, tidak mau menemui. Sehingga kemudian kesan publik, kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting. Tambah dia. Jika ada kesulitan, kata Sigit, pihaknya meminta anggotanya terus terang terhadap para pelapor. Nantinya masyarakat diharapkan dapat memahami terkait kendala yang dihadapi anggotanya. Misalnya ada laporan dari masyarakat yang setelah masuk proses, ternyata alat bukti tidak cukup untuk kasus dinaikan ke tahap penyidikan. Hal itu harus dijelaskan kepada pelapor agar memahami prosedur sebenarnya. Jelaskan, jangan kemudian malah ditinggal pergi. Ditelepon-telponnya direjek. Ditelepon-telponnya diangkat, kita marah-marah. Jadi hal-hal seperti itu tolong dihilangkan. Jadi biasakan untuk rekan-rekan jangan menghindar dari hal-hal tersebut. Tukasnya 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 Tukasnya